Aku nampak gitu sampe, wah udah banyak banget deh jadi, cuman aku apa ya kalau flashback lagi kayak, oh itu mungkin cara Tuhan untuk kayak naiki mental aku. Di awal 2022 ini, industri televisi Indonesia akan kembali masuk ke pasar industri pesinetron televisi Amerika. Setelah tahun lalu gitaris Tohpati dan Dewa Bujana meluncurkan album dengan warna jazz progresif di New York. Kali ini, penampilan dua artis muda yaitu Natasha Wilona dan Ferel Bramasta berhasil menarik perhatian komposer sekaligus produser nominator Grammy Award. Adam Berg dan produser terkenal Richard Rudolph untuk merekam suara mereka dan diedarkan bukan hanya di Amerika dan Indonesia, tapi seluruh dunia. Kedua penyanyi tersebut adalah Natasha Wilona dan Ferel Bramasta, di mana bakat mereka ditemukan sebagai pesinetron, presenter. Benny adalah pencari bakat terkenal yang juga menjadi juri komentator televisi untuk program reality show mencari bakat Stardun, mendadak artis, dan Mamma Mia show. Ini sebuah kebanggaan dan sejarah bagi Indonesia, bahwa penyanyi kita mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Adam dan Richard. Sekarang sudah masuk dalam proses musik, jenis musiknya masih dalam proses, tapi pasti bernuansa, sehingga pasar akan sangat luas, ujar Benny dalam wawancara, pada 2022. Benny patut berbangga karena Natasha Wilona dan Ferel Bramasta adalah pendatang baru yang mempunyai bakat. Natasha Wilona adalah pesinetron yang mewakili Indonesia. Natasha Wilona berhasil memenangkan kompetisi ini dengan mengalahkan berbagai pesinetron dan menjadi juara pertama. Sementara Ferel Bramasta adalah pemenang yang sama untuk 2022. Kedua artis bagus melihat bakat yang luar biasa dari Natasha Wilona dan Ferel Bramasta. Adam langsung mengajak Benny untuk bekerja sama memproduksi kedua penyanyi, Los Angeles. Tidak lama kemudian, produser Richard Rudolph yang sering bekerja sama dengan Adam juga tertarik untuk ikut mendukung. Richard juga dikenal sebagai pencipta lagu, Love in You, yang menjadi hit nomor satu. Senang sekali, akhirnya saya sudah menandatangani kontrak dengan Adam Berg untuk Natasha Wilona dan Ferel Bramasta. Dengan Richard Rudolph, saya akan membuat program acara televisi dan beberapa musik proyek lainnya. Tambah Benny yang didampingi oleh Aji, tim produksi Benny di Los Angeles. Bulan Juni dan Juli ini, Natasha Wilona dan Ferel Bramasta akan mulai proses. Ini sebuah perjalanan yang masih panjang, ya. Saya mohon dukungan dan doa teman-teman semua agar kita di panggung musik Amerika, kata Benny menutup. Selanjutnya, yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Natasha Wilona mulai sering terlihat bersama Aliando Sharif. Hal itu karena Natasha Wilona dan Aliando main film bareng yaitu film Argantara. Dalam film Argantara, Natasha Wilona dipasangankan dengan Aliando. Masih menjalani syuting untuk film Argantara, Natasha Wilona kerap bagikan momen bersama Aliando. Belum lama ini, Natasha Wilona bagikan momen bersama Aliando di channel Youtube miliknya. Terlihat Natasha Wilona dan Aliando terlihat akrab di sela-sela syuting film Argantara. Awalnya terlihat kebersamaan Natasha Wilona dan Aliando Sharif. Tampak Natasha Wilona dan Aliando Sharif latihan joget TikTok. Dalam video itu, tampak Aliando Sharif berusaha keras menghapal gerakan bersama Natasha Wilona. Namun beberapa kali Aliando Sharif kedapatan terus memandangi Natasha Wilona dengan tatapan yang hangat. Lalu di akhir video, kelakuan Aliando Sharif yang sesungguhnya pun terekam. Ternyata Aliando Sharif memiliki kelakuan yang jail dan kocak. Dalam video itu tampak Aliando Sharif berpura-pura mengangkat telepon yang berada di samping Natasha Wilona. Melihat kelakuan Aliando Sharif itu, Natasha Wilona pun hanya tersenyum. Lalu Aliando Sharif meminum minuman botol dengan cara yang unik. Dalam video itu, Aliando Sharif menggoyang-goyangkan botol minuman yang sudah berada di mulutnya. Kelakuan Aliando Sharif itu pun sontak membuat Natasha Wilona tertawa. Setelah meminum minuman tersebut, Aliando memasang wajah yang lucu. Lalu Natasha Wilona pun mengangkat jarinya ke kepala sambil melambangkan garis miring. Hal itu lantaran kelakuan Aliando Sharif di hadapan Natasha Wilona. Setelahnya, Aliando Sharif juga kedapatan berjogel.